Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Masih berbicara tentang perempuan dan terorisme Bagaimana sebenarnya peta perempuan dalam terorisme? Sangat tepat berbicara tentang itu pada bulan April Bulan April selalu diidentikan dengan bulan Kartini Bulan Kartini, eh Kartini selalu identik dengan membicarakan perempuan Bulan April, bulan Kartini banyak orang membicarakan isu perempuan Kali ini saya akan membicarakan perempuan dan terorisme Bagaimana peran perempuan dalam terorisme di Indonesia? Saya yakin jika Kartini masih hidup Ia akan menangis Melihat makin banyak perempuan menjadi teroris Pakar Radikalisme dan Terorisme Sidney Jones Sejak 2011 Telah mengingatkan pentingnya mewaspadai potensi keterlibatan perempuan Dalam aksi teror Selama ini umum diketahui laki-laki tertarik jihad karena bisa meningkatkan adrenalin Maskulinitas Sementara perempuan Dalam tanda kutip Hanya ikut-ikutan jihad karena naif Dan terbawa-bawa tanpa agenda Dua kasus baru-baru ini Bom Makassar 28 Maret Dan penyerangan Mabes Polri 31 Maret Mulai menunjukkan perempuan Tak sekadar ikut-ikutan Kebawa-bawa Atau dipodohi dalam aksi turismo Mereka boleh jadi Sebagai agen yang punya misi Agenda Dan tujuannya sendiri Meski tujuannya mungkin Demi suami Demi anak Demi keluarga Atau demi kelompok Mereka melakukan dalam aksi Nah Menurut catatan Sejak tahun 2003 Keterlibatan perempuan dalam terorisme Sudah Bisa kita lihat Antara lain Antara lain Keberhasilan Saat itu Antara lain Keberhasilan arsitek Bom J.W. Marriott Nordin M. Top Bersembunyi Bersembunyi Ibarat di telan bumi Ternyata Nordin M. Top itu Menikah Tiga kali Ya menikahnya dengan perempuan Nah Karena itu disitulah Perempuan Ikut mendukung Terorisme Ya Entah dia dibohongi oleh Nordin M. Top Siapa Nordin M. Top Mungkin dia nggak tahu Atau Atau ya Nordin M. Top Dalam kurun 22 Tahun 22 Eh kok 22 2002 Sampai Tewas pada tahun 2009 Menikah Minimal Tiga kali Nah Kita bisa mencatat Berubahnya tren Kesertaan perempuan Dalam gerakan radikal Yang berujung pada Terorisme Sampai Berakhirnya Perang Afganistan Kalau mau dirunut Sebagai gerakan Semesta Kelompok jihadis Secara umum Perempuan masih dianggap Sekadar Supporter Ya Sekadar supporter Perempuan adalah Pendukung Gerakan Yang hanya dapat Menghadiahkan Anak lelaki Ya Untuk Untuk Menambah Jumlah jihadis Ya Jadi Banyak mengandung Banyak anak Terutama yang dihadapkan Laki-laki Kemudian Anak laki-laki Itu kemudian Dimasukkan ke dalam Jihadis berikutnya Jadi Itu Itu karena Dari sisi ajaran Yang sangat konservatif Yang disebut Jihad Kital Yang mematikan itu Atau medan perang Memang terlarang Bagi Perempuan Namun Berakhirnya Al-Qaeda Pada tahun 2011 Dan ketika Para kombatan Pulang kampung Kisah-kisah Heroik Perempuan Yang ikut jihad Di Afganistan Mulai dikenali Di kampung-kampung Dalam waktu Yang bersamaan Para jihadis Para jihadis Laki-laki Mulai Bersembunyi Atau tertangkap Oleh Densus 88 Atau aparat Nah Ketika para jihad Laki Makin Sulit Maka perempuan Hadir sebagai Pahlawan baru Ini bagi mereka ya Pahlawan baru Yang dieluh-elukan Keberaniannya Bagi perempuan sendiri Kehadiran Kehadirannya menjadi Berarti Bagi hidupnya Setelah lahirnya ISIS Atau Bahasa Indonesia N-I-I-S Negara Islam Irak Suryah Pada tahun 2013 Mengubah Pelaku Atau pendukung Jihadis Dari individu Laki Ke perempuan Dan keluarga Jadi Ketika Al-Qaeda Itu hanya laki-laki Tapi setelah ISIS Membolehkan Bomber-bomber Atau pejuang-pejuang Dari Teroris-teroris Dari kalangan Perempuan Proses Ideologisasi Radikalisme Tak lagi Di majelis-majelis Antara laki Jadi Ideologisasinya Tidak di pertemuan-pertemuan Yang Paling banyak Dihadiri oleh laki-laki Tapi Berpindah ke tempat tidur Maksudnya Suami Mempengaruhi istri Ya Setelah itu Kemudian Pindah ke meja makan Suami istri Mempengaruhi Anak-anak Ini mengerikan sekali Kasus bom Surabaya Mei 2018 Kasus bom Julu Filipina Selatan Ini Julu itu Bacanya Julu atau Hulu Katanya Kalau bahasa Sepanyol Dibaca Hulu Julu Dibaca Hulu Jadi Kalau ada tulisan Jakarta Dibacanya Hakarta Filipina Selatan Januari 2019 Lalu Bom Sibulga Maret 2019 Menunjukkan Hasil ideologisasi Radikalisme Di dalam Rumah tangga Melihat Beberapa Kasus Terakhir Sejak 2019 Kasus Sibulga Jolo Surabaya Makassar Dan Mavestbol Di Jakarta Yang Yang semakin Intensnya Keterlibatan Perempuan Sudah Waktunya Analisis Gender Dipakai Untuk Menjelaskan Fenomena Terorisme Yang Kian Melibatkan Perempuan Dan Keluarga Makin Mengerikan Akhirnya Karena di depan Saya mengawali Dengan Kartini Pada penutup Saya akan Membacakan Atau mengutip Kutipan Dari Tokoh Perempuan Kita Itu Kartini Agama Memang Menjauhkan Kita Dari Dosa Namun Berapa Banyak Dosa Yang Telah Kita Lakukan Atas Nama Agama Ratin Ajeng Kartini Dengan Kutipan Kartini Saya Akhiri Sampai Jumpa Tas Bukan Kantor Berita Silahkan Ditonton Kalau Waras Like Dan Share Dan Kalau Belum Waras Silahkan Subscribe Terima kasih Dan Bagaimana Bir Selah Tidak Berita To Terima kasih.